Nah, untuk atur belakangnya yang pertama, Desa Pembangun memiliki wisata yang bernama Peranok Pembangun, namun wisata tersebut masih banyak di Desa Pembangun terdapat wisata selain Peranok Pembangun. Dengan ditunjuk oleh informasi yang cukup baik, saran dan perusahaan wisata yang memadai, dan juga objek daya tarik lain selain Peranok Pembangun. Untuk pengolahan kawasan wisata Peranok Pembangun, belum adanya pembampatan ekonomi dan sumber dan sosial lingkungan. Kemudian, belum adanya perhitungan mengenai daya dukung wisata Peranok Pembangun. Nah, untuk permasalahan yang pertama, seberapa besarkan daya dukung efektif wisata Peranok Pembangun. Yang kedua, bagaimana potensi daya tarik dan pengembangan objek wisata Desa Pembangun di Kesempatan Leluyang, Kabupaten Bogor. Tujuannya, yang pertama, untuk mengetahui besarnya daya dukung efektif wisata Peranok Pembangun. Yang kedua, untuk mengetahui potensi daya tarik dan pengembangan objek wisata di Desa Pembangun, Kesempatan Leluyang, Kabupaten Bogor. Untuk manfaatnya, yang pertama, dapat digunakan untuk mengetahui besarnya daya dukung efektif wisata terhadap wisata Peranok Pembangun. Yang kedua, optimalisasi potensi wisata Desa Pembangun sebagai alternatif wisata di Kabupaten Bogor. Yang ketiga, masukkan bagi pihak pengolah dan membuat perencanaan di tempat wisata Peranok Pembangun. Yang keempat, sebagai sumber informasi bagi pihak-pihak yang berpentingan dan sebagai sumber literatur. Nah, untuk produk renovasinya, yang pertama, ada daya dukung wisata PAPA. Yang kedua, fasilitas wisata Peranok Pembangun. Yang ketiga, wisata Jara. Dan yang keempat, menuju desa wisata. Nah, ini untuk data kunjungan tahun 2017, karena desa Pembangun ini, atau wisata desa Pembangun ini dibuka pada awal tahun 2017. Jadi, untuk kunjungan paling banyak terdapat pada awal pembukaan, yaitu pada bulan Maret 2017. Nah, untuk kunjungan tahun 2018, karena penelitian dilakukan pada bulan Juni, sehingga data yang kami perol ini, dari bulan Januari sampai bulan April, dengan total jumlah pengunjung per orangnya 9.723 orang. Nah, yang pertama itu, daya dukung wisata Peranok Pembangun, yaitu ada perhitungan PCC, atau daya dukung fisik, dengan hasil 882 orang. Kemudian, ada MC Manajemen Kapasitas Area, yaitu kapasitas area yang manajemen area ini, 77%. Kemudian, ada daya dukung efektifnya, yaitu, berdasarkan perhitungan ECC, didapat 679 orang per hari. Nah, ini untuk penggunaan lahan di wisata Panorama Pembangun, ada beberapa jenis wahana di sini, dengan ditandai oleh warna yang berbeda, ada, ada wahana gantung, ada wahana berjalan, dan wahana spot foto. Nah, ini untuk manfaat ekonominya, berserkan perhitungan kami selama 4 bulan terakhir kemarin, bahwa total yang didapat dari tiket masuk, tiket bagian mobil, dan atrasi dari beberapa wahana, didapat dengan total Rp173.230.000, dengan ricet per bulan, sebesar Rp43.307.000. Nah, untuk dampak sosial dan lingkungan dunia, yang pertama, keberlangsungan secara ekonomi, yaitu, Reseru Kamu dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dengan adanya usata, dengan daya beli masyarakat yang meningkat seperti itu. Nah, yang keduanya, keberlangsungan sosial budaya, di Desa Pembangunan ini dapat diterima dengan sosial budaya oleh masyarakat, desain juga dengan tidak meningkatkan budaya asli, budaya Sunda di Desa Pembangunan. Kemudian, untuk keberlangsungan secara ekologis, karena sebagian besar usata perumumun ini, bagian daripada pengolahan KPH, jadi, untuk keterjagaan kearengan-kearengan pelora, penguna masih cukup terjaga. Nah, ini untuk kesimpulannya. Yang pertama, daya dukungan wisata Pembangunan terhadap pengunjung untuk kegiatan atrikasi adalah 679 orang per hari, dengan rata-rata kunjungan wisatawan 2 jam per hari. Rata-rata kunjungan wisata Pembangunan adalah 174 orang per hari. Saat ini, kawasan Pembangunan masih mampu menampung pengunjung yang datang untuk berwisata. Yang kedua, Desa Pembangunan memiliki daya tarik wisata yang berupa keunikan sumber daya alam yang cukup baik untuk dijadikan desa wisata di Kabupaten Pembangunan dengan ditunjang oleh variasi wisata, sebutnya kesibilitas, akomodasi, dan serana-perasarana yang cukup memadai. Nah, untuk serana-perasarana sendiri, pihak pengolah sebaiknya bagian sama dengan pemerintah membuat jalur kunjungan satu arah atau one way bagi pengunjung agar tidak terjadi kemacetan di Kabupaten Pembangunan terlibat adanya wisata terlebih pada hari-hari besar. Terima kasih. Nah, untuk inovasinya, jadi perhitungan daya dukung dan potensi lain di Desa Pembangunan. Karena ini kan wisata baru, jadi belum ada perhitungan. Jadi ketika musim libur atau hari-hari besar, itu pengunjung belum dalam. Dan itu pengolah tidak mempunyai standar untuk jumlah pengunjung yang bisa datang ke Pembangunan. Nah, ini karena dari hasil penelitian kami, selain perhitungan pembangunan, masih banyak lagi wisata lain. Seperti ada camping ground, ada curug, dan wisata jarahnya itu ada batu di sekitar curugnya. Itu bisa menjadi alternatif wisata lain. Selain perhitungan pembangunan, karena di dalam dari jumlah pengunjung memang cukup banyak. Ini nanti rekomendasinya ke mana? Ini baik ke pengolah maupun ke pemerintah yang terkait, Pak. Sudah disampaikan itu? Ini untuk laporan skripsinya sudah disampaikan ke pihak KPH, Pak. Ya, kan ada surat, misalkan polisi, ibrim, dan bapak, atau misalkan perhitungan mereka gitu ya. Ya. Kalau laporannya, saya tidak akan berpikir, saya tidak akan berpikir, saya tidak akan berpikir. Ya, Pak. Ini tanahnya kan kebanyakan milik tanah, milik desa atau swaps? Kalau untuk yang dikelola, untuk wisata ini, Pak, milik perhutani, Pak, milik KPH? Perhutani. Sebagian besar perhutani. Iya. Nah, sejauh kemana kerjasama perhutani dengan desa, masyarakat semua? Jadi untuk kerjasama itu nyapat? Ya. Apakah perhutani pakai saja, kemudian, atau memang perhutani memperlihatkan, apa namanya, lokasi tadi untuk masyarakat seperti apa? Ya. Untuk kerjasama sendiri, karena ini dikelola di perhutani ada LMBH, Pak, Lombok Masyarakat Ketisa Hutan. Jadi itu yang mengelola budi wisata. Dan selain itu juga dari pihak puturnya ada korektor wisatanya, Pak. Nah, untuk sistem pendapatannya itu ada sharing, Pak, atau bagi hasil. Jadi nanti hasil di usaha ini ada bagian 70-30 persen untuk perhutani dan pengelolaan di sekitar, yaitu LMBH, Pak. Jadi sebetulnya setara kelembagaan perlu dibentuk pengelolaan wisata? Sejauh ini sudah terbentuk, Pak, setara kelembagaan? Kalau untuk pengelolaan di sana memang sudah ada, Pak. Setara kelembagaan? Nah, kalau LMBH untuk pengelolaan itu ada PKS-nya, Pak, perjanjian kerjasama, itu, Pak, bentuk surat kelembagaan seperti itu, Pak? Baru PKS-nya? Iya. Harus dituangkan secara berarti, karena kalau ada konflik atau ada ini, kan semakin berkembang, maka interes masing-masing, kan, pendapatan akan naik. Kemudian, apa, kebutuhan berapa, seperti ini. Siapa yang berhak mengelolaan ini, kan? Itu juga secara kelembagaan itu diatur secara pendidikan. Nah, kemudian, ininya, rencana ke depan, seperti apa, pengembangan itu sudah dibuatkan, Pak, dari sisi-sisi? Untuk dari segi pengembangan? Sampai tahun sekian, bentuknya seperti ini, dan seperti ini, sudah. Dari pengelolaannya, Pak, seperti apa? Kalau untuk itu masih sama, Pak, pengembangan-pengembangan wisata yang ada di sekitar situ, cuman, kalau untuk hasil risiko saya, nanti harapan saya, karena berdasarkan pelikian saya di sana, potensi desa kebangunan itu, menurut saya cukup baik, Pak, dan harapan saya ke depannya itu bisa ditekan sebagai desa wisata, Pak. Ya, yang namanya desa wisata tadi, kan, usaha perencanaan, karena misalkan ini, kan, mengusulkan, ini sekarang prioritas terutama, ini kedua, apapun, selanjutnya, dengan time, ini, serisnya seperti itu, ini akan jauh lebih pengguna, kan? Jadi, tadi, promosannya adalah, bahwa side plan tadi, sudah dilencanakan dengan baik, itu tadi, inovasi, inovasi, misalkan, dialkan, terutama, tidak harus di panggungan sekarang ini, tapi sudah ada, tapi belum, belum sampai ke sana. Belum, Pak. Ini berarti masih identifikasi aja, ya? Kalau untuk ini, ya. Ini identifikasi wilayah yang mendukung itu, gitu, kan? Iya, sama perhitungannya, untuk, eh, dari dukungan. Ini perhitungan PCC itu, ambil dari formula yang sudah ada, atau, menurutkan yang sampai ketemu 1.65 ini, memang ada, ada, ada perguruan bagunya, PCC itu secara yaitu? Kalau untuk PCC-nya, itu berdasarkan perumusnya, Pak, jadi hasil dari jumlah pengunjung yang ada di situ, untuk, segalikan dengan, eh, ya. Udah ada rumusnya seperti itu? Iya, ya, 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 ya. Udah. Rumus menurut-menurutnya gelas, Pak. Udah sekalian aja. Platform-nya baru yang ditemukan, bukan. Bukan. Iya, iya, iya. Baik, ya. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berserka tadi nomor 32 ya. Fikri Aziz ya. Fikri Aziz Refaldi, Putul dan. Terima kasih.